Brigade Al-Qasam, sayap militer Gerakan Hamas, mengumumkan bahwa pasukan katak milik mereka berhasil menyusup melalui laut untuk menghadapi Israel. Dilansir dari almaidin.net, pada selasa 24 Oktober 2023, mereka mengklaim berhasil mendarat di pantai daerah Zikim yang diduduki Israel di selatan Askelot, sebuah desa di jalur Gaza. Mereka juga menegaskan bahwa angkatan lautnya saat ini sedang bentrok dengan tentara pendudukan Israel di wilayah tersebut. Ada pun laporan media Israel terus melaporkan bahwa bentrokan sedang berlangsung antara pasukan pendudukan Israel dan 15 militan yang menyeberang ke pangkalan angkatan laut Zikim di utara jalur Gaza. Sebelumnya, Al-Qasam disebut telah menembakkan beberapa roket ke wilayah pendudukan Israel termasuk di Tel Aviv. Hal itu dilakukan sebagai tanggapan atas pembantaian terhadap warga sipil Palestina di Gaza. Brigade Al-Qasam pada hari yang sama, yakni selasa 24 Oktober, juga mengumumkan soal penargetan bandara Ben Gurion dan kawasan Bir Al-Sabeh di Al-Nakab, serta kompleks Mif Razim di Israel. Selain itu, daerah Asdod di selatan Tel Aviv juga terkena serangan. Lebih lanjut, senada dengan itu Brigade Al-Quds, sayap militer Kirakan Jihad Islam Palestina atau PIG, mengatakan mereka telah meluncurkan rentetan roket ke kota Askalan yang dikuasai Israel. Kemudian serangan lain juga diluncurkan di Kisufim, serta situs militer Third Eye di wilayah Gaza. Ada pun perlawanan lain juga terjadi dengan sayap Hamas yang menembakkan rentetan roket dari jalur Gaza. Mereka menargetkan Tel Aviv, bandara Ben Gurion, dan kawasan Bir Al-Sabeh di Al-Nakab.